Zumilaza, adik kandung Ketua DPW Pan Provinsi Jambi, yang juga merupakan Gubernur Jambi Zumizola, dipastikan maju di musda DPD Pan Kota Jambi, yang akan dilaksanakan Rabu 24 Februari. Zumilaza sangat berpeluang terpilih aklamasi, dengan banyaknya dukungan yang mengalir dari DPC-DPC Pan Kota. Bukan hanya mendapat banyak dukungan dari DPC-DPC Pan Kota, Zumilaza bahkan juga mendapat dukungan langsung dari Peltu Ketua DPD Pan Kota Jambi, Wiwit Iswara. Anggota DPRD Provinsi Jambi ini secara terang-terangan menyatakan dukungan penuh untuk Laza di musda Pan. Saya pribadi, saya mendukung saudaraku Zumilaza menjadi Ketua DPD Pan ke depan. Karena hakikatnya ada desain-desain politik di internal yang bisa kita sebut. Tapi salah satu secara umum, Pan Kota ini kan tantangan yang besar. Ketua DPD Jelutong itu sangat mendukung dengan adanya Zumilaza maju, membesarkan pantai yang selama ini dari 8 kursi menjadi 6, dari 6 menjadi 5 waktu dipimpin oleh Sumilaza. Tapi kami ingin dengan adanya Laza ini, ingin mengembalikan pan jaya di Kota Jambi, Provinsi Jambi pada umumnya. Menangkal anggapan miring, masyarakat dengan majunya Zumilaza di musda DPD Pan Kota Jambi yang memiliki hubungan darah dengan Zumizola. Ketua DPW Pan Provinsi Jambi Zumizola menjamin jika dirinya tidak akan mengintervensi. Menurutnya, semua ditentukan oleh pengurus DPD Pan DPC Kota. Zola bahkan menegaskan jika Laza memang tidak layak, maka ia menyarankan untuk tidak dipilih. Bagaimana kalau kita ajukan ini Zumilaza, saya bilang ya silahkan itu terbuka. Zumilaza juga kadang juga sama seperti kalian-kalian semua. Kalau memang dianggap layak, ya sudah pilih. Kalau tidak ya jangan.